Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat ditutup atau lockdown pasca satu hakim terkonfirmasi positif COVID-19. Lockdown berlangsung selama satu minggu sejak 25 Agustus 2020. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jane William di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ya Jane, bagaimana aktivitas di PNJAKPUS pada masa terakhir lockdown hari ini Jane? Sarap memantauan kami aktivitas pagi hari ini di pengadilan negeri Jakarta Pusat di hari terakhir penutupan atau lockdown. Terlihat masih ada beberapa warga yang ingin mengurus berkasnya, tepatnya di bagian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang ada di PNJAKPUS ini. Memang meskipun diberlakukan penutupan atau lockdown selama satu minggu terhitung sejak 25 Agustus 2020 hingga 1 September 2020 hari ini, ada beberapa hal yang diberikan pengecualian untuk kasus-kasus yang sifatnya mendesak, seperti kasus yang harus dipersidangkan untuk terdakwai dengan masa ponis yang akan, dengan masa penahanan yang akan selesai sebelum ponis dilakukan, kemudian juga untuk pelayanan publik yang sifatnya urgent atau mendesak itu diberikan pengecualian, jadi masih bisa berlangsung begitu. Ini berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya di PNJAKPUS, di mana juga ditemukan kasus serupa, ditemukan ada kasus positif COVID-19 di PNJAKPUS, dan memang diberikan pengecualian untuk hal-hal yang mendesak masih bisa dijalankan. Tentunya aktivitas yang berlangsung di PNJAKPUS ini, yang ada di Jalan Bunguraya Kemayoran Jakarta Pusat, yang diketahui selain menyedankan kasus bidangnya, juga menyedankan kasus tindak bidang korupsi atau TPKOR. Aktivitas yang berlangsung di sini tentunya dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan, yang kami pantau warga atau orang yang ingin beraktivitas di PNJAKPUS ini, sebelum memasuki kawasan PNJAKPUS, terlebih dahulu harus memasuki box sterilizer, kemudian juga di sini sudah disediakan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan, dan pada kursi tunggu yang ada di lobby PNJAKPUS ini sudah diberikan tanda untuk memberikan jarak atau batas antara satu orang dengan orang lainnya agar bisa tetap menjaga physical distancing. Ini diketahui pascah ditemukannya satu kasus hakim yang ada di PNJAKPUS ini terkonfirmasi positif COVID-19, sudah dilakukan swab test massal untuk seluruh pegawai di PNJAKPUS ini, termasuk untuk Surah Hakim dan juga Panitera. Kemudian ini juga sudah dilakukan tracing untuk pihak-pihak yang sempat melakukan kontak erat dengan hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, kemudian juga sudah dilakukan juga tes untuk termasuk dengan pedagang-pedagang UMKM yang berjualan di samping gedung PNJAKPUS ini. Selain itu juga sudah dilakukan penyemprotan disinfektan untuk seluruh lokasi atau di seluruh gedung PNJAKPUS ini. Kemudian meskipun diperlakukan lockdown atau penutupan selama satu minggu, untuk seluruh pegawai dari PNJAKPUS ini tetap bisa bekerja dari rumah atau menerapkan work from home. Ini sesuai dengan surat dari pengadilan tinggi DKI Jakarta. Dan hari ini merupakan hari terakhir dari pemberlakuan lockdown di PNJAKPUS. Jadi besok kegiatan di PNJAKPUS sudah bisa berjalan seperti biasa atau bisa berjalan normal. Tentunya juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat yang kami pantau di sini. Orang-orang yang berada di PNJAKPUS ini sudah menggunakan masker yang juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak atau menerapkan physical distancing. Demikian Sarah kembali ke Anda di studio.